Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siasin Salam Pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio kitab hakim-hakim Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus Adapun Yerubal, itulah Gideon Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu Daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku Sambil berkata Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku Maka sekarang Serukanlah kepada rakyat itu demikian Siapa yang takut dan gentar Biarlah ia pulang Enyah dari pegunungan Gilead Lalu pulanglah dua puluh ribu orang dari rakyat itu Dan tinggallah sepuluh ribu orang Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon Masih terlalu banyak rakyat Suruhlah mereka turun minum air Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana Siapa yang kufirmankan kepadamu Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau Dialah yang tidak akan pergi Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya Seperti anjing menjilat Haruslah kau kumpulkan tersendiri Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya Ada 300 orang Tetapi yang lain dari rakyat itu Semuanya berlutut minum air Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon Dengan 300 orang yang menghirup itu Akanku selamatkan kamu Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu Tetapi yang lain dari rakyat itu Semuanya boleh pergi Masing-masing ke tempat kediamannya Dari rakyat itu Mereka mengambil bekal dan sanggakala Demikianlah seluruh orang Israel Disuruhnya pergi Masing-masing kekemahnya Tetapi ketiga ratus orang itu ditahannya Ada pun perkemahan orang Midian Ada di bawahnya Di lembah Pada malam itu Berfirmanlah Tuhan kepadanya Bangunlah Turunlah menyerbu perkemahan itu Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu Turunlah bersama dengan pura hujanmu Ke perkemahan itu Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan Kemudian engkau akan mendapat keberanian Untuk turun menyerbu perkemahan itu Lalu turunlah ia bersama dengan pura Bujangnya itu Sampai kepada penjagaan terdepan Laskar di perkemahan itu Ada pun orang Midian dan orang Amalek Dan semua orang dari sebelah timur itu Berkelimpangan di lembah itu Seperti belalang banyaknya Dan unta mereka tidak terhitung Seperti pasir di tepi laut banyaknya Ketika Gideon sampai ke situ Kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya Katanya Aku bermimpi Tampak sekeping roti jelai Terguling masuk ke perkemahan orang Midian Setelah sampai ke kemah ini Dilanggarnya lah kemah ini Sehingga roboh Dan dibongkar bangkirkannya Demikianlah kemah ini habis runtuh Lalu temannya menjawab Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas Orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian Dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu Diceritakan dengan maknanya Sujudilah ia menyembah Kemudian pulanglah ia Ke perkemahan orang Israel Lalu berkata Bangunlah Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian Kedalam tanganmu Sesudah itu dibaginya lah Ketiga ratus orang itu Dalam tiga pasukan Dan ke tangan mereka semuanya Diberikannya sangka kalah Dan buyung kosong dengan suluh Di dalam buyung itu Dan berkatalah ia kepada mereka Perhatikanlah aku Dan lakukanlah seperti yang kulakukan Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu Haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku Meniup sangka kalah Maka haruslah kamu juga meniup sangka kalah Sekeliling seluruh perkemahan itu Dan berseru Demi Tuhan dan demi Gideon Lalu Gideon Dan keseratus orang yang bersama-sama dengan dia Sampai ke ujung perkemahan itu Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan Lalu mereka meniup sangka kalah Sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah Dan memecahkan buyung Dengan memegang obor di tangan kirinya Dan sangka kalah di tangan kanannya Untuk ditiup serta berseru Pedang demi Tuhan dan demi Gideon Sementara itu Tinggallah mereka berdiri Masing-masing di tempat Sekeliling perkemahan itu Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau Berteriak-teriak dan melarikan dia Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangka kalah Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain Lalu larilah tentara itu Sampai ke Betsita Ke arah Serera Sampai ke pinggir Abel-Mehola Dekat Taman Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel Dari suku Naftali Dan dari suku Asher Dan dari segenap suku Manasye Lalu mereka mengejar orang Midian itu Gideon menyuruh juga orang Keseluruh pegunungan Ephraim Dengan pesan Turunlah menghadapi orang Midian Dan dudukilah segala batang air Sampai ke Betbara Dan juga sungai Yordan Maka semua orang Ephraim dikerahkan Lalu mereka menduduki segala batang air Sampai ke Betbara Juga sungai Yordan Mereka berhasil menawan dua raja Midian Yakni Oreb dan Seab Oreb dibunuh di gunung batu Oreb Dan Seab dibunuh Dalam tempat pemerasan anggur Seab Mereka mengejar orang Midian itu Lalu mereka membawa kepala Oreb Dan kepala Seab Kepada Gideon Di seberang sungai Yordan Baik sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Pemirsa telah mendengarkan Firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih